Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Revo Ahmad sekarang ini saya akan beritahu bagaimana cara membuat blog pribadi di HP ya yang temen-temen tanya bagaimana cara membuat blog pribadi Oke suka-suka bisa menghasilkan Oke Oke pada pertama kita klik di Google ya klik lalu ketik blogger Oke ketik blogger ya setelah itu kalau itu alamat blog usahakan alat blog itu set sedekat mungkin yang mudah ya yang mudah misalnya jual hijab instan nah ini blog tersedia alamat blog tersedia artinya belum diambil orang ya nah cepat kita hapus S nya jual hijab instan halaman blog tersedia artinya bahwa blog-blog eh nama blog ini sudah dipakai orang biasa kita akan tambah S ya nambah juga bisa Oke bisa kan nah sini juga kita bisa langsung jual hijab jual hijab instan instan oke nah terus tinggal bisa template setelah mau apa aja bisa ya mau apa aja bisa setelah nah maksudnya ini ya langsung setelah itu kita klik buat blog ya oke saya tekan lagi saya ulang lagi jadi untuk membuat blog Hai alangkah fokusnya dimulai dari alamat ya alamat nih alamat yang ini ya alamat dari alamat yang ini dulu apakah setelah tidak eh biasanya kita pengen jual hijab ya mungkin jual hijab instan atau jual hijab Jogja jual hijab Jakarta jual hijab Maradu dan sebagainya nah nanti yang atasnya tinggal mengikuti aja artinya antara ngalaman domain dengan judul itu biar menyatu menyatu ya ini konsep untuk untuk agar nanti optiknya mudah mudah dikenang soalnya misalnya kan orang mengetik langsung ke kata kunci cuman kalau untuk jangka pancar saya sarankan brand brand misalnya brand ya toko anda toko anda itu brand artinya anda kan bisa menjual nampun jadi di dalam blog itu juga ada namanya branding yaitu kita ada dua pulihannya pertama branding untuk produk sendiri atau branding untuk toko ya untuk toko nah ini kita juga branding untuk produk namanya untuk produk oke selanjutnya kita pilih template seterah mau pilih yang mana bisa aja kita coba ini ya oke lalu kita buat blog ini ada ada informasi dari Google yaitu cari nama domain untuk jual secara istan ya misalnya anda ya kan yang gratis jadi kalau anda mau cari yang berbayar itu pakai ini nanti bisa dipilihkan dengan .com karena tersebutnya .com lebih bagus ya kalau belum kalau ada baca kita klien kali aja oke nah disini teman-teman tinggal posting tinggal posting ya tinggal posting tinggal posting tinggal posting ya tinggal posting nanti ini dengan teman-teman kalau teman-teman mau posting tinggal tinggal nanti terbaru melihat statistik artinya statistik itu mengunjung ya statistik mengunjung artikel kimchanya halaman halaman itu misalnya halaman page 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 misalnya kontak Tentang Kemudian kita mengatur Untuk template Dengan tema Kita meng-install tema Kemudian disini ada setelan Buka setelan Kita lihat Setelan postingan dan komentar Jadi teman-teman ini di setting Untuk postingan Hal ini ada email Ada teman baru yang mau dimasukkan Diinggulkan ke dalam ini masih bisa Kemudian bahasa Perfomatan Prevasi penelusuran Ini penting Dari prevasi penelusuran ini Ini sangat penting Teman-teman bisa menuliskan Deskripsi Tag Tag atau Apapun itu Motifasi dan sebagainya Google Console Ini penting Karena di prevasi penelusuran ini Ini yang akan dilihat di Google Blogger Ya Ini Kemudian Feed Feed Sebagainya Postingan Kemudian Pencukupongan Blogger Sebagainya Ya Kemudian itu pertama Kita mencukup ya Gampanglah Mudah Mudah Sangat mudah Sangat mudah Sangat mudah sekali Saya yakin teman-teman bisa Cuma gitu saja Oke Segitu dulu Bagaimana Cara buat blog sendiri Ya Memgunakan Blogspot Gratis Ya Gratis Dan Setelah lagi Bisa menghasilkan uang Karena saya sendiri Sudah memperhatikannya Terima kasih Oh iya Mungkin kita lihat Kita lihat dulu ya Lihat blog Ini klik sini Lihat blog Nah Ini belum ada Apanya ya Karena memang Kita belum Isi Belum mengisi Artikel-artikelnya Ya Hijab instan Nah Ini masih kosong Masih pasang Oke Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Silakan Sekomen ya Komen Ada pertanyaan Atau Memang bantuan Untuk Tentang bagaimana Cara membuat Blog Di HP Dengan mudah Ya Mudah-mudahan Tentang ini Bisa bermanfaat Dan Bisa Menjadi solusi Bagi teman-teman Oke Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh